Sebagian besar teman-teman ketika melakukan verval ijasa di info GTK Maka mendapatkan tampilan yang seperti ini Data ijasa tidak ditemukan, kita diminta untuk melakukan pengecekan kembali Penulisan nama perguruan tinggi, nama jurusan, dan juga NIM-nya Kemudian disini kita mengecek di PDDKT pun Melalui sifil ini juga data tidak diketemukan Nah, kira-kira bagaimanakah solusinya ijasa yang tidak terdaftar di PDDKT Dengan berbagai macam kasus Entah itu lulusan lama, atau mungkin kampusnya sudah tutup Atau mungkin juga ada permasalahan lainnya Kira-kira bagaimanakah cara verval ijasa yang tidak terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi Ini khususnya banyak sekali yang dialami oleh teman-teman lulusan tahun 2000-an ke bawah ya Nanti kita akan melakukan pengisian form tertentu Kemudian bagaimanakah alur verval ijasa Dan juga ketentuan validasi ijasa secara manual Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya disini kita memberikan contoh Yaitu untuk kawan-kawan yang mengalami permasalahan yang sama Disini merupakan akun dari salah satu kawan kita Yang beliau itu lulusannya itu lulusan lama ya Tahun 2000-an ke bawah lah pokoknya gitu Nah untuk lulusan lama itu kan ketika kita tidak terdaftar di pdk di pangkalan data pendidikan tinggi Disana kita tidak bisa melakukan verval ijasa kan secara metode verval API Dan ketika kita meminta pihak perguruan tinggi untuk memasukkan data kita Tentunya mereka juga tidak bisa Dikarenakan untuk lulusan lama itu belum ada aturan yang mencakup tentang hal itu Sehingga kita mencoba untuk mengecek di sivil pendidikti pun Kita menggunakan cara seperti biasanya Ini data tidak ditemukan Ya memang tidak ditemukan Karena disini tidak terdaftarkan di pendidikti Padahal ijasa kita benar-benar valid ijasa asli dari kuliah kita Nah bagi teman-teman yang mengalami kendala yang sama Maka disini nanti kita ada opsi lain yang bisa kita lakukan Nah disini kita coba ya Inilah untuk lulusan yang lama tahun 2000an ke bawah Kita klik tombol ini untuk verval ijasa Dan selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman yang seperti ini Ini seperti biasanya Ini adalah untuk identitas pada dan poti kita Nama atau mata kelahir dan juga NIK Disini perlu kita lakukan pemadanan data ijasa Dengan pangkalan data pendidikan tinggi Nah selanjutnya setelah sampai sini Maka kita bisa mengetikkan ya Kita mencoba untuk mengetikkan nama perguruan tinggi Kemudian nama prodi Kemudian jenjang kita NIM dan juga nomor ijasa Kemudian teman-teman sudah mencoba untuk melakukannya Namun hasilnya itu tetap saja ijasa tidak ditemukan Disini kita sudah memasukkan semua kan namanya Kemudian kita cek data ijasa Selanjutnya tetap saja disini Data hasil vervalnya Inilah data ijasa tidak ditemukan Kita diminta untuk mengecek penulisan nama perguruan tinggi Nama jurusan dan IIM Kita melakukan hal ini 100 kali pun tidak akan bisa dilakukan Dikarenakan memang ijasa kita Ini tidak terdaftar di pendidikti Dikarenakan kita lulusan lama Nah selanjutnya solusi untuk itu bagaimana Untuk itu adalah teman-teman disini ada Alternatif solusi yang mana disini sudah disediakan Bagi teman-teman yang masuk dalam kategori lulusan lama Yaitu kalian bisa melakukan verval Menggunakan metode upload ya Nah disini kita klik disini Yaitu bagian tombol kuning upload berkas Kita klik disini Dan berikutnya disini ada ketentuan Yang perlu teman-teman cermati Untuk penggunaan metode verval upload ini Nah disini metode verval upload Disini adalah verval upload Verval ijasa dengan metode upload berkas Ini sangat tidak disarankan Untuk lulusan tahun 2012 sampai 2023 Artinya untuk teman-teman yang lulusan Di bawah tahun 2012 Ini kalau misalkan memang tidak bisa dimasukkan Data di pendidikti oleh admin kampusnya Maka kita bisa menggunakan opsi Menggunakan metode upload ini Namun kalau misalkan teman-teman Lulusan 2012 sampai dengan tahun 2023 Maka disini kalau misalkan ijasa kita Belum terdaftar di pendidikti Kita meminta pihak kampus untuk memasukkan data kita Sesuai dengan berkas visi kita ke pendidikti Terkait tentang berkas apa yang disiapkan untuk pengajuan tersebut Dan caranya bagaimana Sudah saya sediakan pada video di kartu video ini Jadi bagi teman-teman yang disini Untuk metode verval upload Ini ada hal yang perlu kita perhatikan Yaitu yang pertama Nah disini karena ijasa kita Tidak terdaftar di pendidikti maupun juga sivil Ini nanti untuk proses validasi verval ijasa dengan upload berkas ini Akan dilakukan secara manual oleh operator verval Operator verval itu siapa? Operator verval itu sesuai dengan jenjang kita Kalau misalkan saya itu di sekolah dasar Maupun juga di SMP misalkan Itu kan di bawah naungan Kabupaten atau kota kan Berarti nanti yang memvalidasi itu adalah Operator Dinas Berlidikan Kabupaten Itu kalau misalkan saya di SD Ataupun juga di SMP ya Nah jadi nanti ini sama halnya dengan tahun kemarin Kita melakukan verval ijasa Metode upload Kemudian nanti kita meminta pihak dari Dinas Berlidikan Untuk nantinya menyetujui Dari pengajuan verval kita Nanti melalui akun Dinas Berlidikan ya Teman-teman nanti bilang seperti itu aja Nanti mereka akan sudah bisa memahaminya Jadi itulah untuk ketentuan yang pertama Kemudian yang kedua Pemeriksaan kesesuaian antara berkas yang dikirim atau upload Dengan data yang diisi Ini nanti memerlukan ketelitian Oleh karena itu Upload berkas yang tidak jelas Ini akan berpotensi untuk ditolak ya teman-teman Jadi nanti kita akan Nanti kategori valid menurut sistem Itu bisa jadi valid verval api Maupun juga upload berkas ya Nah ini Jadi pastikan nanti berkas yang kita upload ini Terbaca dengan baik ya teman-teman Kemudian yang ketiga Upload berkas dengan ukuran maksimal Ini adalah 500 KB Jadi nanti kita upload di bawah ini adalah 500 KB Kemudian dengan kualitas gambar yang baik Dan dapat terbaca ya dengan jelas Kemudian setelah itu kita mengisikan kolom isian Sesuai dengan yang diminta Dan sesuai dengan data yang tertulis Pada lembar ijazah kita masing-masing Nah jadi bagi teman-teman yang Menggunakan metode verval upload Silahkan kalian lanjutkan seperti ini Kemudian disini Kalian masukkan yaitu nama perguruan tingginya apa Ini diketikan Ketikan satu persatu Nanti sampai muncul di bagian template sini ya Nah ini Nah setelah itu teman-teman Masukkan nomor bulan tinggi Kemudian nama perodinya apa Sesuai dengan ijazah kita Kemudian jenjangnya Kemudian tanggal masuknya Kemudian nomor induk mahasiswanya Kemudian nomor ijazah Kemudian nama sesuai dengan ijazah Tempat lahir Tanggal lahir Kemudian jenis kelamen dipilih Nah ini adalah semuanya ini diisikan Sesuai dengan data ijazah fisik yang kita miliki Kemudian terkait tentang tanggal masuk Misalkan kalau misalkan kita itu Tidak tahu ya Mungkin lupa Dikerakan lama Ini kita bisa menerkan reka saja Yang setelah satu tahun Itu kan bisa ya Kalau misalkan kita pergerakan Kemudian jumlah semester Ini lama kuliah ini Berapa semester nih Kita tuliskan Kemudian jumlah SKS yang diselesaikan Jumlah IPK Kemudian jenis keluar Kita itu lulus Dropout Ataupun juga tanpa keterangan nih Berarti kalau misalkan kita sudah punya ijazah Dan kita verbal Berarti kan disini kita Pilih yang lulus ya teman Dan selanjutnya disini Teman-teman diisikan Yaitu Tanggal keluar ya Tanggal keluar Kemudian tanggal yudisium Atau tanggal wisudanya Nah terkait tentang tutor lengkap Cara live-nya Ini kita sudah sediakan pada kartu video ini Atau silahkan cek di deskripsi Nanti saya tambahkan Ini kita baru memberikan penjelasan saja Nah disini Perlu diperhatikan juga Terkait tentang update ijazah Yaitu Sebelum mengunggah file gambar Ini nanti untuk ijazah yang kita upload Itulah dalam bentuk file JPG atau JPEG ya Atau PNG ini Kita gak memakai PDF ya Jadi sebelum kita upload file gambar Sebaiknya lengkapi isian data dulu Jadi isian data yang di atas ini Kita lengkapi dulu Sebelum kita Mengupload Yaitu Berkasnya Kemudian file yang diunggah Itulah file gambar Dengan jenis file JPEG JPEG ataupun juga PNG Besar ukuran file gambarnya Ini tidak boleh melebihi Dari 500 KB Kemudian Gambar yang diunggah Sebaiknya hasil scan Bukan foto ya Jadi menggunakan mesin scanner Kemudian Jika ada item data Yang tidak terverifikasi Gambar nanti bisa di zoom ya Zoom in Zoom out Sebelum cek Klik tombol validasi gambar Kemudian ulangi Jika masih ada item Yang belum terverifikasi Kemudian tombol simpan Akan aktif nanti Jika data isian Sudah terseteksi Pada gambar ijazah Yang di upload Kemudian tombol simpan Ini juga akan aktif Jika proses validasi gambarnya Ini sudah lebih dari 3 kali Nah tombol simpan Ini nanti akan aktif Setelah kita Menyatakan ketersediaan Ataupun juga Menyatakan ini sudah benar gitu ya Yaitu selama 3 kali Kemudian setelah itu nanti Disini kita upload dulu Untuk perkasnya Ingat perkasnya adalah Dalam bentuk file JPG, PNC Ataupun juga JPG Untuk ukuran maksimal 500 KB Oke Untuk tutorialnya Silahkan teman-teman Cek di kartu Video ini Atau di deskripsi ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!